selamat menikmati Hai guys, welcome back to my youtube channel Hari ini aku mau paranormal experience Hari ini aku di rumah-rumah aku Dan rumah ini cukup tua Karena dari masa top aku kecil itu udah ada rumah ini Tapi aku mau ceritain sedikit Konon katanya di rumah ini Sebenernya aku sih Gak takut sih buat video ini Tapi agak takut sih buat video ini Tapi untuk para subscriber disebuti Jadi guys Ceritanya tuh Jalan T2 atas ini Bapak aku tuh pernah cerita Waktu Bapak aku kecil Aku gak tau si kecil umuran berapa Bapak aku hanya bilang Waktu Bapak kecil Di atas tuh sering ada orang ngaji Subuh-subuh jam 4 Tetangga pun dengar Dikira tetangga tuh Oma aku yang ngaji Padahal oma gak pernah ngaji Sekitar jam 4 Jadi Ayo kita lihat Yuk di atas Ayo guys ikutin aku Maaf balik sepatu-sepatu Nekan Taise Nekan Selektör Ai... Oma ini ada 4 Capa Sedang obtained Tos kita ngambil gambar siang ya karena emang nggak berani kalau malam disini tuh aku tuh namanya kan Om waset jatuh biasa tidur disini ada ada biasa akan om aku om aku waktu itu juga udah pernah tidur disini hai 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 berdua banget kan walaupun diguncang gempa tapi enggak ada rumput-rumput ini piala-piala opaku jadi sekarang kamar ini kayak dikasih buat gudang gitu guys tapi sekarang sudah berantakan kalau dulu bersih itu bersih terus enggak sehat Oke sekarang kita pergi ke ruang berikutnya ini dia tempat berikutnya kolam ikan di kolam ikan ini enggak ada yang menyeramkan kan Udah enak menengah apa pendangannya enak tapi perempuan itu biasa duduk disini maaf diri sini biasa tuh jadi biasa orang kalau duduk disini tuh suka merinding apalagi kalau ush malam-malam tuh subuh-subuh kalau ada icat tuh lebih seru karena dia juga bisa memberi pengetahuan tentang dia biasa melihat-lihat hantu matanya kan tipis dikit oke kita pergi ke tempatnya disini di kamar wangi dua ini tuh ada cerita menyeramkan tapi aku kayak sekarang ayo kita pergi ke bekas kamar papa aku ini dia bukan aku masuk ya disini juga nanti aku bisa ditandai ruang yang pertama karena aku takut oke, ke tempat celah oh my god, gugup banget tapi itu, setan itu gak ganggu kita kalau misalnya kita ganggu mereka pastikan mereka juga ganggu kita kita tuh disini gak pernah ganggu-ganggu setan sini, aku mau nunjukin ruang berikutnya eh, ruang berikutnya tapi nanti di video berikutnya ya ini dia ruang berikutnya jadi kalau misalnya aku menjemur-menjemur pakaian gitu suka merinding oh my god oke guys kita ke tempat tadi lagi karena aku mau nyeritain bekas kamar mandibu itu sama bekas kamar papa ayo jadi guys cerita di kamar mandibu itu di kejadian jadi mama aku mama aku tuh malam-malam tuh ada cuci mencuci baju terus tanpa ada angin ada hujan apapun itu pintu aku buka sendiri terus mama aku langsung lari saat mama aku lari pintunya kayak didorong gitu oh my god setelah itu mama aku ngadu sama papa aku terus papa aku ke sana karena saat dilihat tuh ada ada pocong jadi papa aku gak mau ngasih tau sama mamaku karena nanti mamaku gak cuci-cuci lagi disitu bentar takut gak mau lagi cuci pakaian disitu iya bentar takut terus gak mau lagi cuci pakaian disitu karena disitu tuh hanya disitu keran yang untuk cuci baju gitu aku mau ceritain tentang perempuan yang dikolamikan tadi konon katanya kan papa aku tuh baru pulang minta jalan-jalan kemana pulang itu jam berapa jam 3 gitu bapak aku tuh baru pulang saat bapak aku lihat ada perempuan entah sadar setengah sadar gitu mungkin karena sudah nantu bapak aku lihat ada perempuan sosok perempuan rambut panjang terus pakai baju merah pakai baju merah lagi ngoreng-ngoreng itu itu merimung banget ya guys aku tuh kayak uh langsung merimung banget ya kalau aku tuh jadi papa aku tuh kayak wah kenapa nih kalau ada di WC2 kaget ngeliat itu terus papa langsung cepat-cepat pergi ke kamar untuk tidur sampai sekarang papa masih biasa sih gak liat-liat gitu tapi papa udah ngelendarin gitu karena papa tuh takut udah kebiasaan sih jadi gak takut seperti di rumah sana tuh bekas gempa itu papa udah pernah kok liat apa nenek sosok nenek-nenek gitu masuk ke rumah terus setiap ada orang yang kayak nge lari sing dia punya jualan tuh biasa papa juga ngeliat ada tuyul kok liat tuh kalau di kamar aku tuh kayak tanya ada sebuah perempuan tapi aku gak bisa lagi menunjukin apa-apa di rumah aku yang dulu karena sekarang udah gak ada gak mungkin kan kita mau gali lagi gali lagi terus kita ini dia kan gak bisa terus juga lokasi sana gak bisa dimasuki lagi tapi kita udah terbiasi sama manusia begitu jadi kita harus sholat kita harus ngaji kita harus kuatkan iman jadi supaya gak digangguan makhluk-makhluk hitam itu pocong itu terus perempuan itu sama yang ngaji-ngaji dia ke situ yang ngaji kan baik iya yang ngaji kan baik karena dia tuh suka ngaji pokoknya pasti harus jatuh masuk ke situ selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau kalian suka aku buat video paranormal experience lagi komen di bawah dan jangan lupa subscribe dan like dan tombol notifikasinya Oke guys Sampai selanjutnya video aku Jangan lupa juga nonton part 2 nya Karena kita akan mau pergi ke Rumah sebelah Oke bye